Memberikan kemudahan kepada masyarakat, pihak unit pengelola kawasan Monumen Nasional atau UPK Manas berencana memperlakukan sistem tiket elektronik atau e-ticket tahun ini. Pemberlakuan e-ticket ini diharapkan juga bisa terintegrasi dengan bus Transjakarta. Melalui sistem ini, nantinya para pengunjung yang memasuki kawasan Manas akan dikenakan retribusi sejak dari pintu masuk. Ya, selama ini kawasan Manas masih menjadi ikon wisata tidak hanya Jakarta, melainkan juga Indonesia. Pengunjung di kawasan Manas sangat banyak terutama saat akhir pekan maupun libur sekolah. Namun, lantaran pengunjung hanya membayar saat perwisata ke Tugu Manas, maka pengunjung yang hanya menikmati suasana di Taman Manas tidak dipungut bayaran dan terdata. Kepala Sesi Sarana dan Prasarana Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional, Budi, mengatakan pihaknya tengah mengkaji pemberlakuan e-ticket bagi pengunjung kawasan Manas. Bipelanjut Budi menambahkan sistem ini diharapkan bisa terintegrasi dan terkoneksi dengan moda transportasi masal bus Transjakarta. Para pengunjung nantinya akan diberikan tiket yang bisa dilakukan refund. Sehingga bisa masuk kemana saja di area Manas dan sisa uang yang ada di dalam tiket bisa dikembalikan. Ya, rencana kita nanti akan kita buatkan sistem e-ticketing, jadi cashless rencananya. Supaya lebih modern dalam pengelolaan tiket Monas. Jadi, semenjak masuk kawasan sudah kita hitung jumlah pengunjung yang akan masuk kawasan Monas tersebut. Tentunya, nanti kita pertimbangkan apakah kenakan biaya untuk masuk kawasan atau tidak. Paling nggak untuk kaunter, minimal satu rupiah lah supaya kita bisa tahu jumlah pengunjung yang masuk ke kawasan. Nah, untuk masuk ke Tugu Monas dan museum itu, ke Cawan dan ke topnya, itu masih berlaku sesuai ketentuan yang ada nilai rupiahnya. Jadi, nanti ada sistem tiket yang nanti terkoordinasi dengan Transjakarta, jadi bisa langsung masuk. Jadi, pengunjungnya yang keluar dari Transjakarta bisa langsung masuk ke kawasan Monas dengan menggunakan tiket yang sama. Kan, ada setiap pengunjung seperti masuk ke kawasan saja. Diberikan etiketing yang nilainya yang bisa di refund, jadi dia bisa bebas masuk ke mana saja dengan nilai yang sesuai itu. Dari Jakarta Pusat, Tim Berita Jakarta melaporkan.